PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, apa kalah semuanya? Waalaikumsalam sempat Semoga kita mulai pembelajaran pada siap ini Ada baiknya kita berdoa kelebih dahulu Supaya pembelajaran kita mendapatkan pembelajaran dari Allah Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke selanjutnya Ada yang tidak hadir? Ada Siapa yang tidak hadir? Kalau bisa, lulut? Faridah Apa dia? Sakit Siapa? Kita sedih ini? Iya Siapa lagi? Itu aja gitu Jadi satu ramai nya sudah ya? Baik Setelah itu ibu lihat Kelasnya juga sudah bersih Padahal yang juga memakai baju lelah raga Ini yang belum pakai baju lelah raga Kemanaan bajunya? Belum dapat Kalau belum dapat Jadi ibu ngasih Kalau belum dapat Jadi nanti kalau setelah dapat Harus disiplin ya? Pakai baju Kalau ibu pake baju olah raga Pakai baju olah raga Oke ibu ini? Inflor ini tetap aktif Ya? Ya Tanya Yang tidak diketahui Memberi tanggapan terhadap teman-temannya Memberi tanggapan terhadap ibu Lalu Lalu Mengurungkan tugas ya Tempat waktu ya Oke Setelah itu Kita akan menyanyikan lagu nasional Dan kita lebih bersemangat Tidak mantap ya Kita akan menyanyikan lagu apa? Berapa banyak Oke 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 Biharakan berdiri semuanya Satu Dua Tiga Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Belajaran kita sekarang belajar apa? PPKM 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 Belajaran dari PPKM Dan Dini Pancasila Dan Pancasila Dan Pancasila Dan keluarga negara Setelah itu Kita akan Tujuan Tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajaran pada Ini adalah Kalian Mengetahui Mendiskripsikan Bagaimana Awang mula Perumusan Perumusan Dasar Negara Yaitu Pancas Dan bagaimana Akhirnya kalian Mengetahui Pendetapan Pancasila ini Sebagai dasarnya Baga Ada tiga hal Yang akan Dibunilai Dalam pembelajaran ini Coba Dikirakan Baik-baik Yang pertama Ada Penilaian Sika Kedua Penilaian Pengetahuan Bagaimana Kalian Mendiskripsikan Perumusan Dasar Pancasila Lalu Bagaimana Kalian Mendiskripsikan Lagi Pendetapan Pancasila Sebagai Dasarnya Setelah itu Bagaimana Kalian Sikap-sikap Apa Aja Dilingi Oleh Para Pendiri Negara Jadi ada Tiga Itu ya Tiga Sikap 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 Pengetahuan Sikap Di depan Bahasa Yang digunakan Baik Atau Tidak Kapan Kalian Dalam Menanggapi Pertanyaan Teman-temannya Ketika Kalian Mengajukan Pertanyaan Itu juga Akan Dibungi Sampai Disini Sudah Paham Paham Oke Insya Biasanya adalah Sikap-sikap Ini Ibu akan Membagi Kelompok Lalu Ibu akan Membagikan LKPD Kalian Mengerjakan Tugas LKPD Itu Lalu Kalian Nanti Mempresentasikan Kedepan Apa Disini Faham 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 Ada yang ditanya Tidak Kalau tidak Oke Akan Ibu Bagi Kelompok Jadi Satu Kelompok Adalah Lima 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 Ya Afia Aliza Alisa Avelia Ayu Itu Kelompok Bersama Clara Dea Elsa Bina Fitri Aliza Itu Kelompok Dua Kapan Dulu Dengan Kelompok Yang Masih Masih Seles 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 Kekas Pekas 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 Kekas Sung Perubusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Semua buku RKS dan buku paketnya dibuka di kalangan pertama semuanya Sudah? Sudah oke Oke, tujuan pembelajaran Kita mempelajari perubusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Tujuan pembelajaran yang pertama Tujuan pembelajaran yang pertama Menyukuri perubusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Kalian harus menyukuri Bagaimana para penelitian negara Menurutkan dan penetapan Pancasila Yang kedua, menghargai Perubusan dan penetapan Pancasila Ketiga, dalam menganalisis perubusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perubusan dan penetapan Pancasila Yang terakhir adalah melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama Dengan sumama konsensus tokoh nasional dalam perubusan Tujuan pembelajaran dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara Jangan terakhir mencari informasi atau ingin yang diketahui dari materi kita Lalu kalian bekerjakan yang NKPD yang telah ibu berikan Nanti setelah selesai boleh kalian nanti ke depan untuk memakukasikan Lalu bertanya, lalu menengah di Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari pokok 1 dari kelompok Tuhan dan Nga Esa Yang mengatakan pokoknya yang bernama Ardia, Agita, Ayukanza, Beca, dan Kampel Kami dari pokoknya yang bernama Ardia, Agita, Ayukanza, Beca, dan Kampel Kota BPSPKI yang dilapikkan untuk berjumpulkan untuk berjumpulkan dengan rinci 60 orang Tuhan dan Kampel Ini adalah presentasi dari kelompok 1 Oke, akan dilakukan pertanyaan dari kelompok ini, yang ingin bertanya ke kelompok 1, boleh? Tidak ada? Berarti sudah jelas? Sudah jelas Kalau begitu, silakan ditutup Terima kasih, silakan dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, kalau waktu waktu 1, ya, sudah dibutuhkan lagi almarra esta Nah, jadi ada apa yang kasutnya, ambil sukar pembentukan BPSPKI Pembentukan BPSPKI ini selanjutnya dari pelajaran lebih bagus dari kelengkapan, dari cara mempresentasi oke, kesimpulan yang kita dapat pada pelajaran hari ini adalah coba, siapa yang mencuci tangan apa saja kesimpulannya dari kebutuhan BPUPKI, mencuci tangan mencuci tangan ya boleh, silahkan mempelajari tentang perumusan dan penentangan Pancasila sebagai negara iya, bahwasannya awal kemudiannya dari tentu sekali kita tutupkan dulu mempelajari tentang merumusan dan menetapkan Pancasila sebagai negara awal kemudiannya yaitu dengan cara pembentukan BPUPKI, menari sampai disini ada yang ditanya? ada yang ditanya? sudah jelas? sudah jadi, Pancasila akan bisa lanjutkan minggu ke-2 Pertemuan ke-2 pada pertemuan ini kita membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 usow 什么 ases ases ases